Terima kasih Terima kasih Bacaan Gus tadi Saya disitu menangis dan ingat Taubat ke Allah, aku takut nerakanya Allah Maka saya Taubat Tidak sentuh lagi PSK Saya sekarang hijrah Taubat Gus Surga disegerakan tah Taib Dari sini pun tentu sekali Maka surga yang disegerakan itu Kalau kita kesetiaannya Pasti berbuah Pasti berbuah Taibkan nasi, kalau boleh disampaikan segera Ada tiga surga yang disegerakan Kepada orang-orang yang setia Satu Tiga surga yang disegerakan oleh Allah di Mokawmi Kepada orang-orang yang setia kepada Allah Pertama Allah akan menjaga Anggota tubuhnya Untuk tidak maksiat ke Allah Allah yang pertama Kalau orang-orang tadi Dalam nikmat setia dengan syukur Dalam musibat setia dengan sabar Di dalam taat setia dengan syukur Di dalam maksiat setia dengan taubat Kalau menampakkan di apapun keadaannya Kemudian ketika terpeleset kepada dosa Ketika dia terpeleset kepada dosa Kemudian buru-buru berubat baik Dosanya terhapus oleh kebaikannya Oke Apa saja kang rasid yang disegerakan itu Ada tujuh yang disegerakan Cuman pada momen hari ini Tiga dulu yang disampaikan Pertama Allah akan merawat Orang-orang yang setia ini Anggota tubuhnya tidak maksiat ke Allah Matanya Allah rawat Telinganya Allah rawat Mulutnya Allah rawat Tangannya Allah rawat Ketika anggota tubuhnya Dirawat oleh Allah Tidak maksiat Etatnya surga Bibir tidak mau bohong Tangan tidak mau eksekusi Persekusi di dalam sosmed Rawat jari jemarinya Rawat mulutnya Rawat matanya Rawat pikirannya dan hatinya Itu nikmat surga yang berikan di surga di dunia Orang-orang setia akan dirawat tubuhnya Contoh Al-Mangfurlah Kiyaihasi Kiyaihaji Hasimujadi Beliau terkenal dengan ulama yang sabar Yang bahasanya Narasinya tes hantun Sekali Dia menjabat menjadi ketua PBNU Sebelum Kiyaihasi Agil Syiraj Kiyaihasi mujadi Dan ketika dia menesihati presiden Dengan lembut sekali Dalam maulid nabi Namanya Kiyaihaji Hasimujadi Al-Mangfurlah Ahlaknya wa'i Sekali Ketaatan dan kesulanya Setia ke Allah maha tinggi Tinggi sekali Bakti kepada umat Dan sangat patuh kepada guru-guru Suatu ketika diundang ke Mesir Menghadiri Muqtamar Filsafat Internasional Di Cairo University Bersama beliau Ulil Absar Abdallah Dan Kiyaihasi Agil Syiraj ke Cairo Di akhir perjalanannya Entah itu KBRI Entah siapa Beliau Dijamu Dinner Di Nile Cruiser Selama dua jam Naik Sungai Nil Pakai Nile Cruiser Makan malam disitu Makan malam Dengan para Ada tetamu disitu Ada dua lantai Itu Nile Cruiser itu Di atas dan di bawah Ketika sedang santap malam Ada hidangan musik Di stage Pertama musik Yang diiringi dengan Tarian Supi Ketika pergi Pakai tarian supi Ketika pulang Kembali ke stage itu Dari atas turun ke bawah Tarian perut Mereka nyebut budaya Ini budaya yang tersisa Di jaman Piraun Maka disana Suka ada gantungan Baju-baju perut Nah Namun Punten sekali Ini Dibuktikan Orang-orang yang setia Allah akan merawat Anggota tubuhnya Untuk tidak maksiat Turun itu Tarian perut Atau tarian perut Tinggal cuma Brak dan Sidi Kalau mau nyentuh Boleh nyentuh Siapkan dolar Ketika turun Tarian perut Kihasi Menjadi apa yang terjadi Dia mendadak Ngantuk Tidur Entah kalau anak muda Dikanjol Kayak gitu Beliau tidur Tidur Nah yang Sebut dengan belly dance Tidur Sampai Pak Kiai Sudah sampai Alhamdulillah Terjaga matanya Nafsu Tidak mampu menegurnya Sahwat Tidak mampu mengodaknya Surga Surga bukan Ini imat Kalau gitu ya Istri Semoga Istri pun juga Belajar jalan-jalan Ke Senayan Siti Ada Herme Ditutup dia Tidak tertarik ke Herme Ah itu nikmat Ada Elvi Bosan ke Elvi Gitu Gitu ya Satu Surga yang disegerak Dua Ini imat Anggota Badan Anggota badan Dirawat Untuk tidak maksiat Tangan Tidak mau nampar Bibir Tidak mau maksiat Eh itu Nikmat Dua Ini ungkapan Imam Ibnu Attaillah Asakan dari Dalam kitab BKM Dua Surga yang disegerakkan Oke Surga yang disegerakkan itu Nomor dua Sekarang Aku akan menghiasi jiwa orang tersebut Aku akan mempercantik orang-orang setia itu Dia mampu menjalankan amanatku Kalau dia seorang suami yang setia Maka Allah akan membuat suami itu sangat bisa menjaga amanatnya sebagai pemimpin keluarga yang hebat Kalau yang setia itu presiden Kalau yang setia itu presiden akan aku rawat jiwa presiden menjaga amanat yang tepat ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang dapat amanat diselamatkan ini imat itu teh Berapa banyak para suami meninggalkan amanatnya Berapa banyak para ibu meninggalkan amanatnya Berapa banyak para penguasa meninggalkan amanatnya Karena tidak ditolong oleh Allah Tapi kalau orang-orang yang setia Allah tolong percantik tubuhnya dengan mampu melaksanakan amanat kepada Allah Doa Nimat itu teh Kalau ketika Maka orang amanat itu Berawal dari setia Setia itu iman atau takwa Orang yang iman Pasti aman Orang yang aman Pasti amanat Iman Hatinya Maka aman mulutnya Untuk tidak bohong Iman hatinya Maka aman matanya Untuk tidak jelalatan Iman hatinya Maka aman tangannya Untuk tidak menampar Iman hatinya Maka aman kakinya Untuk tidak angkat kemaksian Maka orang iman Pasti aman Mengamankan dirinya Dan mengamankan rumah tangganya Karena iman Jadi dia jadi aman Kalau orang punya sifat aman Dia jadi amanah Amanah tangannya Amanah mulutnya Amanah pikirannya Amanah kekuasaannya Lawan dari iman Ragu Mushrik Kalau dia ragu Maka tidak aman tangannya Tidak aman mulutnya Kalau sudah tidak aman mulut tangannya Maka dia jadi pecundang Tiga Terakhir dulu Tiga ya Tiga Allah Nomor tiga Apa tadi bunda yang segerakan itu Pertama Allah merawat anggota tubuhnya Untuk tidak maksiat Nomor dua Allah mempercantik jiwanya Untuk bisa melaksanakan amanat Surga nomor tiga Yang segerakan itu adalah Allah Ya Akan Membukakan penutup hatinya Jadi muka syafah Muka syafah Hatinya jadi terbuka Atau dasar Lihat Nabi Ayub tadi Terbuka Siapa yang memerintahmu begini Padahal kan tidak tahu Maka orang-orang yang setia Di dalam ketaatan Orang-orang yang setia Di dalam kesabaran Orang-orang yang setia Di dalam kesyukuran Itu lapang hatinya Dada Terbuka Radarnya tajam High touch hatinya Karena dia setia ke Allah Contoh Tadi sudah kasih contoh Nabi Ayub Yang tajam hatinya Maka orang-orang cerdas Lahir batin High tech akalnya High touch batinnya Maka tajam Ada seorang istri Kiai Sebut saya namanya Kiai Haji Fuad Afandi Belum punya pesantren Di Ciwidei Bandung Namanya Al-Ittifak Di Kawah Putih Di Gunung Patuha Kebonte Santrinya 400 orang Beliau Adalah seorang Kiai Intervener Beliau pendapatan perbulan 1,5 miliar perbulan Dari sawahnya Santri yang mengolahnya Suatu ketika Karena dia intervener Dapat kalpataru dari presiden Diundanglah ke istana Sejaman era Pak Harto Era Gusnur Era Bumega Era Pak SBY Termasuk era Pak Jokowi Diundang ke istana Karena adalah Kiai yang intervener Menginspirasi dunia Bahkan Intervener Kiai Sampai ke Korea Dan Jepang Diundanglah ke istana Untuk mendapatkan Kalpataru Bicaralah ke istrinya Nong Bapak diundang ke istana Tolong siapkan baju-bajunya Khas Sunda Jawa Barat Pakai benok Pakai batik Pakai kolom gelis Slop Ya Terus pakai apa Bapak nanti ke sana Di garasi cuma dua mobil Adanya BMW Dan kijang roper Nukotak T.A Belum ada alfat Diam di sana Nah Kata istrinya Kiai Puad Bapak Besok ke istana Kan tidur di hotel mulia Pakai kijang roper aja Mama-mama rada Tidak nyaman Ini hati Saksudama Seseredetan Nauan ya seseredetan Hariwang Hariwang Khawatir lah gitu Ini hati gak nyaman Bapak pakai kijang roper aja Nggak Hah satu istana pakai kijang roper Si Merenahwayat Mama Nggak pakai BMW saja Kok istana pakai roper Akhirnya kekeh lah Yaudah tuh Tapi Mama gak enak nih Akhirnya Pak Kiyai tetap milih BMW Dengan supirnya Kang Dede Santri Berangkat lah Pakai BMW Turun dari Soryang Eh turun dari CWD Ke bawah-ke bawah Masuk ke tol Soryang Ketika mau belok ke tol Di atas Los Mobil Toronto Remnya Los Dia menghantam belakang BMW Muter Hancur pantat Cuman penumpangnya selamat Keluar lah Maklum Kiyai kan Cepet rem Pakem Telepon Neng maaf Mobil kecelakaan Ya sudah tuh Bawa ke bengkel Enak aja Kesuka aja Ataupun Tanda kirim kijang roper Tutup kijang roper Pak Pergi ke sana Ini menandakan Kata Kiyai Ku Adafandi Istriku itu Di sisi lain guru saya Di sisi lain adalah istri saya Kenapa? Karena guru rasa adalah istri Tajam hatinya Maka tadi nomor tiga Allah Akan membukakan Tabir hatinya Namanya mukashafah Tahu yang akan terjadi Dengan isharap Gak enak nih Nah Isharap istri itu tajam Pak Itu sungai yang segerakan Tuhan Pak Eh Bapak mah kalau menurut mama deh Masalah Itu akan diberikan di dunia Segera tak Kalau setia Tapi bendaya anda itu Surga yang segerakan Sampai situ dulu Ya Jadi selanjutnya kita memang harus Hakka Tukati Walatamutunna illa waantum Muslimun Maka berikanlah kesetiaan itu Kepadalah subhanahu wa ta'ala Sebagai penutup Ada tanya jawab ya? Tanya Salah satu bentuk Kesetiaan kalau tidak capek Setia itu Buntan seperti ini Setia itu akan nikmat Tidak terasa capek Kalau ikhlas Ikhlas itu nikmat Pak The habit ikhlas itu Kalau mau tahu ikhlas Ikhlas itu Solat itu jasad Ikhlas itu ruh Kalau solat tanpa ikhlas Ruh tanpa jasad Langi Antara ikhlas dan amal ibadah Amal ibadah itu Mau solat Mau jakat Mau haji Mau umroh Amal ibadah itu jasad Ikhlas itu ruh dari jasad Yang bikin jasad bergerak Kalau ibadah tanpa jasad Kalau jasad tanpa ruh Tidak gerak Kesetiaanmu Kesabaranmu Kesukuranmu Taubatmu Itu harus pakai ikhlas Kang Rasin Ikhlas tenaun Atau Kang Ikhlas itu seperti ini Lihat Cara untuk ikhlas Pertama Rawat niat Untuk bisa masuk ke makom ini Ke level ini Aku perintahkan engkau Untuk ibadah kepadaku Dengan ikhlas Bukan dengan banyak Ikhlas Pantas pertanyaannya Ikhlas itu mudah diucapkan Tapi berat dilakukan Tapi ikhlas ini Adalah Kata nabi Disalahkan oleh imam al-gojali Untuk bisa masuk ke level ikhlas Dua caranya rukunnya Pertama Ikhlas niatnya Yang kedua Itiba ala rasul caranya Ada orang ikhlas Tetapi caranya bukan cara nabi Kang Rasin saya mah ikhlas Kang Taubatnya sepuluh kali putaran deh Isa Taubat tetap setuju Kang saya ikhlas Di perintah oleh Allah Subuhnya empat rokaat Gak bisa Dan nabi yang suruh dua Ikhlas niatnya Cara nabi Pelakunya Oke Nah Tentang ikhlas ini Itu niat itu seperti bibit Jagain niat itu Saya mau ngaji Itu jagain niat itu Dari hulu ke hilir Maka kalau niatnya ikhlas Itu berwarnai perbuatan Niat itu Biji Benih Niat itu benih Benih tidak akan tumbuh Niat tidak akan jadi Benih tidak akan tumbuh Kalau benih Kecambah ini Kacang ini Disimpah di atas meja Tidak tumbuh Kita bawa benih ikan Emas dari Sekang Farna Dibawa ke tempat kursi Tidak hidup Niat saja Itu harus terjadi Kalau benih ini Dibenamkan di tanah Maka tumbuh Maka tumbuh Oke Benih itu niat Tanah itu amal Ya Maka dia grow up Naik Tapi punten Di sisi lain Ada nomor tiga Namanya air Air Teh ikhlas Benih Niat Tanah Amal Siram air Ikhlas Tiga unsur Jangan hilang Kang Rasid Boleh gak ada air Boleh Maka Ada bibit Ditanam di tanah Tumbuh Tapi gak ada air Kualitas tanamannya Gragas Dia terkena virus Mudah Dan buahnya asem Gak pakai air Si tanamannya Banyak orang yang tahajud Sampai delapan rokaat Tiap hari Tapi gak pakai ikhlas Soalnya dipahiralkan Terus setiap hari Tahajudnya gak berkualitas Ada orang setiap bulan Pergi umroh Bahan gak Dia punya bibit Niat umroh Amal Toat depan kaabah Dia hanya Bulu punya bibit Dan tanah Tapi gak ada air Air itu ikhlas Maka kualitas umroh Gak berefek Tetapi Niat yang jenuin Niat yang high quality Kalau dibaringin air Diseramin air Tumbuh Tumbuh Maka batangnya Tahan banting dari virus Buah-buahnya asem Maka seorang rumah tangga yang ikhlas Anaknya soleh Anaknya patuh Berahlak Karena diseramin keikhlasan Bibit niat Tanah amal Air adalah ikhlas Maka mudah-mudahan Temukan surga Disegerakan dengan ikhlas Karena Allah Terima kasih Hatun Nuhun Itulah sebagai Pukul Dimas tentang Surga yang disegerakan Mudah-mudahan silahkan Kalau dialog Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya mau tanya Ketika Tahapan Masyid yang Kita lakukan Kita sudah mengalami Mudah melakukan Tahu wata rasul Tahu wata rasul Kedua Ketika Pak kisah Pak kisah Jadi tertidur Saya ingin Tanya aja Mengenai Pak Saya tak ingin Silahkan Tidur Sama Pak Ini mana Yang lain silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ada dua pertanyaan Dalam surat Aljin Tadi Ustaz disampaikan Pada waktu Dulu Itu ada Waktu Itu langit belum tertutup Jin-jin bisa mencuri dengar Dan Allah akan Memberikan Panah-panah api Yang saat ini Mungkin Kita ketahui sebagai meteor Nah Sementara sekarang Setelah kelahiran Nabi Muhammad Sementara Meteor-meteor itu Masih Masih ada Sampai saat ini Terus yang kedua Masya Allah Jadi mengenai Nabi Ayub Tadi begitu Sabar Yang saya Pertanyaannya adalah Dalam Meluayanya Penyakit beliau Itu kan Luar biasa Sampai dia Kesabarannya Dari Penyakit kulit Ada Ada Maaf saya sebut Belatung Badi dia Jadi Apa namanya Nabi-Nabi Yaakub ini Tidak 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 Memuang Bahkan pada saat Yang memandu Itu sempat Diletakkan dulu Di dalam Apa namanya Semacam Tempat Atau diri Mungkin Selesai Bandi Dikembalikan Nah Pertanyaan saya adalah Apakah dengan Pertanyaan itu Dia tidak menjolongi Dia sendiri Karena dia Tidak Apa Bisa merawat Badan Pertanyaan Mohon Tidak Suka So Akhwat Memahat Mungkin Dijawab dulu Yang kedua Pas ya Ke Akhwat Pertanyaan nomor dua Saya off the record Itu ya Bisa aja Si bapak Taib Tahapan Ada stages Ada level Menuju Allah Kalau level dunia RT RW Lurah Camat Bupati Gubernur Menteri Presiden Itu level duniawi SD SMP SMA S1 S2 S3 PhD Profesor Level duniawi Kita akan hidup Di dua sisi Dunia dan akhirat Kangrasi Tangga Akhirat Mana Ini Disebut dengan Tingkatan yakin Marotibul yakin Langkah Pertama Orang-orang itu Adalah Harus taubat Karena sifat Manusia Nipun Manusia itu Manusia itu Mahalul khatawan Nisyan Manusia yang mana saja Manusia itu Pasti Tempatnya salah Dan lupa Jadi kalau melihat yang salah Jangan dicaci Ketika engkau salah Mau dicaci Gitu Sudah pasti Manusia masalah Dan lupa Tetapi sebaik-baik Manusia salah Taubat Oke Nah Maka langkah Pertama Stages Menuju Sinta Itu taubat Pertanyaan Bapak Kang Rasid Taubat Sampai mana Tanda-tandanya Signal-signalnya Nah Setelah taubat Ada lagi tangga ke atas Dia sabar Setelah sabar Syukur Setelah syukur Harap Setelah harap Cemas Setelah cemas Cemas Juhud Setelah juhud Tawakal Setelah tawakal Ridho Yang paling tinggi Cinta Mahabba Nah Rasul ada disini Nabi Ayub disini Nabi Sulaiman Disyukur Silahkan Pakai pintu Mana saja Ini pintu surga Semuanya Ahli taubat Innallaha Yuhibut Tawabin Kalau Engkau seneng Di taubat Fokus di pintu ini Sampai ke surga Pertanyaan Bapak Nabi Ayu Fokus di pintu ini Sampai ke surga Nabi Sulaiman Fokus di pintu syukur Sampai ke surga Ahkang lo diambil semuanya Mampukah semuanya Likuli makol Makol Setiap level Kita ada di level mana Saat ini Taubat Maka muncul yang berikutnya Ini dia Tingkatan taubat Banyak Ada taubat suhah Taubat sambal Suhah Hasem Gusti Hasem Pedas Gusti Tapi ngambil lagi Gitu ya Taubat yang masuk ke level Itu adalah Taubatan Nasuhah Tanda Taubatan Nasuhah Dia sudah ke level ini Mutmainah Taubatnya Ada orang taubat Amarah lagi Taubat Amarah lagi Kayak ustajah tadi Ngedidik Yang PSK Yang itu Sudah Sudah keluar Masuk lagi ke penjara Sudah keluar Dibawa Taat Patu Di luar Dua bulan Masuk lagi penjara Dari amarah dia Nah kalau masih punya sifat gitu Taubatnya belum terima Maka upgrade Taubatmu Sampai ke level Lawama Aduh Reda ini ya Amarah itu Jona merah Maka merah Kalau lawama Masih ada mikir-mikir Ah enggak Tapi Aku sendirian sih Gitu Ada mikir-mikir lawama Nah Upgrade lagi ke level Malhamah Nah kalau malhamah Ada isarat Bismillahirrahmanirrahim Orang yang membersihkan Akan bahagia Orang yang ngotori Akan celaka Bersihkan pakaianmu Kalau baju kotor Cara ngebersihinnya Kelonri Kalau mobilmu kotor Ngebersihinnya Car wash Kalau hatimu dan pikiranmu kotor Masa pakai klorox? Bisa Kalau hati dan pikiranmu kotor Taubatan nasuha Taubat nasuha Ada tiga syaratnya Syarat taubat diterima Nanti bisa masuk ke level Mood mainah Pertama At-taubatu An-Nadam Taubat itu Menyesal Aku tidak akan balik-balik Aku menyesal Maka ada orang Berbuat dosa Astagfirullahaladzim Mohon maaf Ya Allah Aku tadi bohong Tapi wajahnya Tidak ada wajah menyesal Ketika engkau menyesal Taubat itu Gusti Kesiangan terus Ya Allah Nadam Itu taubat itu Tapi ada orang Astagfirullahaladzim Tapi wajahnya melongo Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kalau sudah di level ini Bapak aman Kalau disini Maka Jona hijau Ini zona merah Kalau disini Allah dekat Dipanggil oleh Allah Ya ayatuhan Nafsul mutmainnah Dipanggil oleh Allah Tapi kalau disini Tidak dipanggil oleh Allah Disini Bapak Kang Rasin Tapi pertanyaan nomor dua Saya kompirmasi dulu ya Ijin tidak Si Bapak Akang Bahaya sekarang lagi Lagi post-truth Saya masuk Era post-truth Nanti Akang Kang Rasin Nabi Ayu berusaha pak Berusaha Lewat istrinya Dia berobat Nyari makan Saking usahanya Karena pertama dia Diobat terus Ada istirahat Tetap Nabi Ayu Tapi lewat istrinya Karena sudah Sakitnya sudah sangat parah Maka istri yang nyari makan Nyari minum Nyari obat Nah Waktu itu masih leluasa Nyari makan Minum itu Tapi karena sudah ketahuan Ini teh istrinya yang sakit Dia sudah tidak mau lagi Eh takut Kena virusnya Sampai dia sulit Nyari pekerjaan Untuk nyari makan Nyari supaya sehat Karena ketahuan ini adalah Istri yang sakit itu Orang yang memperkenalkan Tidak mau Tapi kan lapar Akhirnya Ada seorang Publik roti Di kawasan Sam Atau kawasan Cali Urpa itu Dia melihat Rambutnya Pirang Si pemilik roti Tertarik dengan rambutnya Boleh Kamu dapat roti Tapi saya minta rambut itu Oh itu istrinya pak Demi Usaha untuk suaminya Suaminya itu Dia dipotong rambutnya pak Tanpa izin ke suami Karena lapar Harus usaha Diganti oleh roti Dibawalah ke Cuman dapat berita dari malaikat Istrimu telah menjual rambutnya Keluanglah Nazar disitu Kalau aku sehat Aku pukul satu sekali istriku Usaha pak Usaha itu Karena Kemudian sudah sehat Sudah sehat itu Nah Allah nagih janji nazar tadi Maka hati-hati Suara suami Jadi hukum Ketika suami Mama aku talak kamu Jadi tak hukum Mama aku cerai kamu Jadi hukum Hati-hati Suami Kepada istri Ucapan itu Nabi Ayub Aku pukul kamu satu sekali Walaupun tahu itu Ketika itu Usaha terus Nah setelah sehat Nabi Ayub Namun Allah datangkan pertolongan Kepada Nabi Ayub Penuhi janjimu Supaya aku mendatangkan Pertolongan surga yang disegerakan Maka Muncullah hukum nazar Hukum Apa tadi Sumpah Ya Waktu itu Tenang itu Akhirnya Allah ngasih cara Nah kalau Allah Satu sekali kan Satu Dua Tiga Satu sekali Tapi Allah ngasih jalan Caran keluar Tetapi terlepas dari janji ini Si gabungkan yang seratus Tadi Digabungkan satu kali Pukukan satu kali Jadi satu sekali Akhirnya terbebaskan lah itu Nabi Ayub Nah kemudian Nah kemudian Apa pertanyaan kedua itu Bapak itu Bahwa Nabi Ayub Kesabarannya Memang itu Sengaja Allah Memberikan Figur-figur Untuk kita contoh Sebetulnya Nabi Ayub Alayhi salam Dan Kalau berkehendak Itu air Ya dimandikan itu Kemudian yang kedua Tentang Bintang gemintang Memang Dipanah itu Yang nguping itu Tapi sejarah Rasulullah ini ditutup Najm Najm itu Nah Tentang meteor yang sekarang turun Itu mah sudah sunnatullah Hukum alam Natural of law Pasti akan Itu Nah Kaitan tentang Jin dan setan Memang Jangankan Nabi itu Sahabatnya saja Halifah Umar Beliau tidur di Raudoh Ketiduran Ada setan lewat Lihat Ada sainah Umar Gak mau masuk Takut Lihat sainah Umar Ada di dalam mesin Dia gak mau masuk Takut Apalagi Nabi Maka salah satu Untuk Bisa terlindungi Dari godan itu Perseringat salawat Kepada Rasulullah S.A.W Saya kira itu Ada lagi Puntan Atau kita closing ini Sudah sebentar lagi closing ya Yuk Closing Sebentar lagi closing Sebentar lagi Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanyakan Gimana caranya kita untuk ikhlas Contohnya saja ketika kita misalnya Mau beramal Tapi Takut riak Akhirnya Karena takut riak Takut riak Takut riak Akhirnya tidak jadi beramal Mohon pencerahannya Pak Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ya Ikhlas itu Ada lagi Apa enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kalau tidak Kata-kata syaratnya Taubat itu Apakah kita Step-stepnya apa saja Misalnya Apakah harus Soal taubat Terus Apakah itu memang Apakah cuma hanya perlu istighfar Atau memang ada Maksudnya Step-step apa yang harus dilakukan Untuk kita benar-benar Menuju taubatan rasulah Terima kasih Terima kasih Bangga Ada lagi silahkan ahwat Taib Tadi Tentang ikhlas Yang kedua Tentang step taubat Ijinkan Wallahu alam bimuradi Saya coba Tentang ikhlas Ikhlas itu Menjadikanmu bebas Ubah lelah Menjadililah Ya Ikhlas itu Terjadi Kalau ada dua rukun Rukun ini Kalau ada Maka dia ikhlas Menjaga keikhlasan itu Adalah berawal dari niat Tolong Tuluskan niat itu Maka Ketika Nawaitu Saumagodin Anada'i Fardishahri Ramadona Hadisanati Sebutin Lillah Ungkapan-ungkapan Ubah Lelah Menjadi lillah Itu sama dengan Ikhlas Menjadikanmu bebas Bebas dari dorongan sahwat Dari dorongan nafsu Caranya Untuk bisa melakukan kelefal itu Ada dua Pertama Tolong Usahakan Benahi niat Karena niat tidak kelihatan Solat itu Amal lahir Ikhlas itu Amal batin Tahajud itu Amal lahir Ikhlas itu Amalan kolbu Karena Kolbu itu Antara kita Dan Allah saja Kalau lahir Kelihatan manusia Coba yang umroh Atau haji Sepuluh bis Kecengkara yang nganterin Tapi kalau hati Itu dia dan Allah saja Maka Itu namanya Frekuensi Tolong Jernihkan frekuensimu Dengan Allah Ya Allah Ablite umroh Telillah Maka Ucapan-ucapan Yang mewakili Keikhlasan Ada tiga Pertama Lillah Atau kedua Liwajillah Atau yang ketiga Limardotillah Itu Niat Niat Yang kedua Kalau niat Sudah usaha Diikhlaskan Maka nomor kedua Step kedua Adalah Amalnya Harus sesuai Rasulullah Fikihnya Tahajud 8 Apa Rekaat 12 Rekaat Isha 4 Rekaat Sesuai Tawab Di depan Kaabah Bukan di seraian Siti Di situ Di situ Sesuai itu Terakhir Punta tentang Ikhlas dulu Ini perintah Masih ada Masih ada Ini dia Di kaitkan kepada dunia Masih kategori Ikhlas itu Masih ikhlas Kedua Kedua Seperti dilapangkan Rezeki Dan terhindar Dari hal yang Menyakitkan Ya Allah Aku teh doa Tolak bala Supaya Tidak jauh Supaya jauh Dari korupsi Itu ikhlas itu Tapi tingkatan Nomor tiga Ikhlas itu Maka Itu tentang Ikhlas Taubat Kang Rasid Kumas Stepnya Taubat Taubat ada Pertama Langkahnya Di hati Ada taubat Hati Ada taubat Ada tiga langkah Pertama taubat itu Stepnya Pertama taubat Badan Taubat lisan Ketika terjadi Maksiat Kesalahan Atau bohong Apa saja Segera taubat mulut Astagfirullahalazim Mulut mengatakan Yang kedua Taubat jasad Kalau tadinya Dia sedang Minum vodka Plus jeruk mipis Atau sedang minum Jack Daniel Atau martini Taubat badan Pindah Atau dari kafe itu Ke kafe yang teh Ajah dan air Badannya pindah Itu taubat badan Mulutnya Astagfirullahalazim Gusti Minum lagi vodka Jadi yang pertama Taubat prisan Astagfirullahalazim Langkah kedua Dia berdiri Pergi tinggalin Kalau toh kursi Kekuasaan ini Katakan Menghantarkan kepada Maksiat Tinggalin kursinya Jangan enjoy disitu Dua Itu taubat badan Tahap ketiga Taubat hati Ini yang paling inti Nah onkang taubat hati Taubat hati itu Tanamkan di hati Rasa menyesal Kata nabi Kata nabi At-taubat An-nadam Taubat itu Menyesal Baru taubat Tinggalin Taubat lisan Astagfirullahalazim Taubat badan Ninggalin kemaksiatan Taubat hati Menyesal Selesai Taubat tanah suhaid Ada orang Mulutnya Astagfirullahalazim Tapi hati Belum menyesal Menerima Saya kira itu Penutup Closing Sekarangnya boleh Tutup dulu ininya Taib Apa enggak Mungkin sebelum menutup Jangan Kami tutup oleh Kami berhasil Langsung Untuk Buna doa Dan beberapa Pembangunan Yang harus kami sampaikan Insya Allah Matris Sabtu Untuk Minggu ketiga Tanggal 21 Insya Allah Kami istri oleh Kami hati Tenggu dulu Kamen Bersama Ustad Rahmat Baikuni Dan Insya Allah Waktu dan tempat Sama Di masjid Yang terlibat Selur Sampai Selesai Dan untuk itu Kami berimau Bapak dan Para jamaah Semua Untuk bisa hadir Kembali Dan Bisa mengajak Seluruh Keluarga Rekat Semuanya Bisa hadir Dalam Majelis Yang insya Allah Lalu Pukul Majelis Berdua Bagi Perjamaah Yang Ingin Bergabung Umrah Bersama Majelis Sabtu Insya Allah Masih ada Sop Kosong Dan Untuk Bisa berdaftar Di 0817 0817 0817 0817 0817 Baik Terima kasih Terima kasih Penutup saya agak gelisah saat ini Berapa saat yang lalu saya berjalan dari Jordania menuju Palestina Kemudian masuk lewat Toba border Alibi Bridge menuju ke Mesir Saat ini adalah kita sedang masuk di satu era namanya era post-truth Yang diwarnai dengan pertempuran tengkar antara Donald Trump dan China Dan mengibatkan pertempuran teknologi masuk ke level era 5.0 Apakah buat kaum muslimin penting Ijin pun tadi disampaikan Post-truth ini sebuah paradigma yang dipakai memenangkan Donald Trump di Amerika Serikat Post-truth itu pernah terjadi memenangkan Putin di Rusia Dan post-truth ini mampir ke Jakarta pada saat pemilu presiden Nah, nah tukang post-truth itu Post-truth itu adalah Ijin Itu kalimat yang dikeluarkan oleh kamus Oxford Sehingga Oxford menyampaikan ini adalah International World of the Year Ini kalimat yang sedang pemas saat ini Namanya post-truth Time New York New York Time menyampaikan dalam catatannya Dengan kata lain Kebenaran telah mati Bullshit jadi raja Kalau kebenaran sudah tidak berkutik Maka yang memimpin adalah hoax Itu post-truth namanya Itu post-truth namanya Kemakang caranya Post-truth itu adalah Negara dibanjiri Oleh berita-berita yang tak berfakta Dibanjiri Dan ini menemukan LIPI Menemukan momentumnya Karena ada penetrasi internet dan alat telekomunikasi Itu menemukan momentumnya Sehingga terjadilah gelombang banjir Banjir data Namanya big data Big data Jadi di atmosfer ini Banjir data Tapi data itu data Data yang tak bertanggung jawab Sebagai contoh Berita tentang tadi Berita tentang Umroh Pengajian Itu sekali diberitakan Di pengumumkan di masjid lagi Di umumkan Di belas katakan seribu orang Di pagi hari Sudah sekali aja Tapi kalau berita bohong Berita kemaksiatan Itu berkali-kali diberitakannya Pagi hari Seribu orang di buzzer Jam sebelas Di posting Jam satu Di dialogan dengan artis Jam tiga Di umumkan dengan youtuber Masuk di vlogger Di instagram Terus digelindingkan Banjir berita Tapi yang banjir adalah Berita yang tak bertanggung jawab Berita benar di bawah Bahkan berita-berita yang tak bertanggung jawab Di retweeter Termasuk tangan-tangan kita Mewarnai banjir itu Big data Atau bayangkan Berita bohong Pagi hari di instagram Sore hari di youtube Kemudian malam hari di twitter Sore hari di whatsapp Beribuan Jutaan Sampai viewersnya Sampai ke 50 juta Setiap hari Sedangkan berita baik Sekali kirim Jadi banjir semua Di semua lini Didialogkan Berkali-kali Diulang-ulang Sehingga Para milenial Para kids zaman now Para baby boomer Melihat itu yang di permukaan Iya ya Bener tuh Iya bener tuh Akhirnya Kebohongan Jadi kebenaran Tersimpan di kepala Ke alam bawah sadar Komunis dulu itu kejam Maka dikeluarkan Ini Maka gelapkan G30 SPKI Sekarang diperkecil Komunis itu Pakta yang tak bertuhan Jadi lembut Postruta Dulu LGBT tuh Biasa Berkeras Sekarang LGBT Kok jadi Lifestyle ya Sehingga Itu membanjiri Big data Maka semua Banjir ini Tapi fakta yang benar Di bawah Nggak di retweet lagi Soalnya tidak famous Dan tidak viral Akhirnya Anak-anak millennial Yang membaca permukaan Anak-anak baby boomer Yang membaca permukaan Anak kid zamanal Membaca permukaan Sehingga Iya ya Bener ah Itu bener Itu namanya Postrute Bahaya tidak? Itulah Donald Trump menang Menggunakan alam bawah sadar netizen Dan postrute ini digunakan di politik Masuk postrute ini di agama Banjir ini Bisa menenggelamkan semua Kewibawaan Banjir ini menenggelamkan Soko-soko negara dan agama Lantas kumah akan menyelamatkan ini Harus ada perahu Perahu Dari banjir ini Perahu itu adalah Perahu tauhid Nabi berkomentar Tentang kondisi ini Sebelumnya Jauh-jauh sebelumnya Nabi berkomentar Ahofu ma ahwafu Ala umati Pi ahri jaman Do'ful yakin Yang sangat aku khawatirkan Terjadi pada umatku Di akhir jaman Lemah iman Sehingga keluarlah Uang mah Saya dapat Kalpataru Saya dapat uang Dari Dari otakku ini Bukan dari Allah Tukang rasin Yang ajabiti Kaya Yang korupsi Kaya Tukang Tidak sholat juga Ah saja tidak sholat deh Ragu Puntan sekali Kalau ini Menggelombang Menggelinding Dan itu terjadi Big data Di lapangan itu Ada peran Jari jamari kita Maka ini harus Ada Sisi berikutnya Naun atau Kang Rasin Menghadapi post truth ini Maka muncul lah Maka muncul Sebuah pertanyaan Oke Kang Rasin Amerika punya facebook Punya twitter Punya instagram Dilawan oleh Cina Dia didukung oleh pemerintahnya Dilawan oleh Wechat Datang ke negeri ini Dilawan gak Menikmati kita User Ada yang keluar hijrah Dari facebook Hijrah Saya menghadap islam Dia punya program Untuk lawan facebook Dijual 2 triliun Atau maha 2 triliun Itu pun belum tentu Menang High tech High cost Kalau sudah high cost High risk Nah kadang kita Menanggapi ini Piece to piece Dia facebook Kita lawan pakai ini Dia ini Gak efektif Lihat cara Nabi Musa Mengalahkan Pir'aun Lihat cara Nabi Ibrahim Mengalahkan Namruj Lihat cara Rasulullah Menyelesaikan Zaman Jahiliyah Itu Kiblat kita Ini tengok Peradaban Pir'aun Tidahsat Bunda Ini di dalam Pir'aun Yang segitiga Ini peradaban Pir'aun Yang tinggi Bagaimana dikalahkan Nabi Musa Sendirian Sama kakaknya Nabi Harun Al-Salam Supaya agak Menggigit Peradaban Pir'aun Sehebat ini Di dalam Pir'aun Itu Ini di dalam Pir'aun Ada satu Pir'aun Yang masih utuh Tidak dimaling Namanya Pir'aun Tutan Kamun Tiga pir'aun Itu paling atas Itu mumi Pir'aun Ini paling atas Di kanan kiri Itu adalah Peninggalannya Kayak hewannya Gelangnya Kursi singgah sananya Ranjangnya Itu di bawah Jadi satu pir'aun Itu dengan kekayaannya Kita deketin Semua isi ini Sudah masuk ke Museum Tahrir Square Yang jadi film mumi Waktu itu Dalamnya begini Dalaman pir'aun Ini lihat Ini tempat Membedah Pir'aun Tempat alat bedah Kedokternya tinggi Pir'aun Ini alat bedah Masuk Aliran darah Ke sana Isi perut Dikeluarkan Masuk ke tabung Sebab kalau isi perut Masih ada Busuk tubuhnya Sarat mumi Keluarkan isi tubuhnya Dimasukin ke tabut Tabut itu Itu dipake Mantra-mantra Ini mantra-mantra Supaya dia Tidak termakan oleh Jin setan Jin dengan jin lawan Maka ilmu hitam Memang pengawal dari Mesir Mantra-mantra Lihat Kita coba masuk Di museum ada Tiga lantai Museum yang Pir'aun Nabi Musa Nyamaram Ses dua Ruangan khusus Ya The tomb of king Ruangan khusus dan mahal Lagi masuknya Nah ini dia Saya coba masuk ke ruangan itu Di ruangan itu Dasar Lagi kita lihat Ini anjingnya Pir'aun Yang di mumi Utuh Ini alat kedokterannya Ada pisau Ada silet Ada gunting Untuk membedah Jauh ilmu kedokteran tinggi Di arah itu Ini tabungnya Tadi isi Mana usus Mana hati Mana liver Masukin ke tabung ini Tinggi Peredaban Pir'aun Ini falcon Burung Pir'aun Di mumi itu burung itu Tinggi peredaban itu Ya Setelah di mumi Dimasukkan Masuk ke tabut emas Ini tabut emas Ini emasnya Satusan kilo Emasnya itu Desainnya Warnanya Jauh peredaban tinggi Pir'aun itu Oke Masuk ke kotak 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 Masuk ke piramid Nantinya Oke Nah ini singgah sananya Ini tutan kamun Usianya 19 tahun Masih pendek Nah ini Kursi singgah sananya Dilapisin emas Ini karena kakinya pendek Maka perlu pakai Kotak Ini gambar musuh-musuh Pir'aun Diinjak sama dia Dasar Itu Peradaban yang sedahsat ini Ini baru satu mumi Namanya tutan kamun Ada ratusan mumi Allah Mutus ke peradaban yang hebat Nabi Musa Idha bila fir'auna Innahu togo Musa Pergi kepada Pir'aun yang dolim itu Innahu togo Ya Allah Dia kan hebat Aku dapat apa Bawa Taurat Selesai fir'auna Nabi Ibrahim Selesaikan namruj Rasulullah Zaman Jahiliyah Sekarang peradaban Amerika Tidak setinggi fir'aun Peradaban Amerika Youtube 5.0 Peradaban Terus bagaimana menangkisnya Piece to piece gitu Nabi Musa Kur'an Mudah-mudahan Post-truth ini Bisa segera Disikapi dengan Bijak dan Arif Dan Segera Korban yang bergelimpangan Sudah mulai berkurang Mohon mudah-mudahan Ini harus tema khusus Tentang post-truth ini Itulah sekulumit Tentang surga yang disegerakan Ini memang adalah Wawasan sekulumit saja Jadi punten Surga yang disegerakan Berikan kesetiaan yang Hak kotukoti Kepada Allah Ketika dalam ni'mat Berikan dalam setia Syukur Ketika musibat Berikan kesetiaan Dalam keadaan sabar Ketika maksiat Berikan kesetiaan Dalam keadaan Taubatan dan suha Ketika dalam taat Berikan kesetiaan Dengan ikhlasan Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufi kudayah Yang hilap dan salah Kesalahan Kang Rasin Semoga Allah memaafkan Yang benar Al-Quran dan Sunnah Semoga kita harus Mampu untuk menjalankannya Kita tutup Kepala majlis Bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Baca wal asri Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal insana Lafi husrin illa Illalladina amanu Wa amilu salihati Watawasawabil haqqi Watawasawabil sob Terima kasih Hatul Nuhun Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi taufiq wa hidayah Terima kasih